Halo teman-teman Ibu Re, berjumpa lagi pada video saya. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memindahkan tanaman pohon anggur yang sudah tinggi sekali ini, tingginya kurang lebih 5 meter. Apakah bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan jarak yang jauh? Dan bagaimana penanganannya setelah pertama kali ditanam di tempat yang baru? Kita akan menurunkan pohon anggur jenis Oscar ini, yang disambung susu ya. Disambung susunya sudah membesar ya, sudah rekat juga, ditambahkan pengikat supaya lebih kokoh dulu ya. Dari sini ngambil ya, panjangnya sudah lebih dari 5 meter. Kondisinya seperti ini. Biasanya stres dulu ya mas ya, kalau habis diturunin gini ya. Tapi ini kita berusaha supaya meminimalisir stres, jadi waktu dipotong itu sedikit-sedikit motongnya, Sampai berapa minggu itu ya mas? Sampai 2 mingguan kali ya? 2 minggu untuk proses potongnya doang, jadi dipotong sedikit-sedikit-sedikit, lama-lama putus. Tapi tetap ya namanya stres pasti ada. Sudah sangat panjang sekali ini. 5 meter lebih dan ada cabangnya juga lagi. Seluruh-selurnya semuanya diguntingin ya, biar gampang jadi saat pengambilan. Tali-tali pengikat sebelumnya juga dilepas, supaya mempermudah kita saat menariknya ke bawah. Ini kita bisa kurangi. Tunasnya juga sudah tua. Kita bisa buang. Kendala utamanya memang masalah cabangnya ya, kemana-mana. Jadi harus benar-benar disingkirin satu-satu. Kalau sampai buru-buru, asal-asalan ini bisa rusak semua ya nanti malah. Jadi pelan-pelan aja dirunut satu-satu. Kalau ada tali pengikat, ada sulur-sulur, dipotong dulu. Sudah, satu cabang sudah turun. Yang di bagian bawah sambil nahan ya, jadi kalau dia mau jatuh ditahan. Tinggal yang atas pak, yang gede. Ini ditanemnya pakai kompos bambu ya. Beberapa kali saya review juga. Kompos bambu memang bagus, tapi kendalanya itu susah nyari bahannya. Itu tidak mudah. Biasanya cuma orang-orang yang tinggal di perdesaan atau yang rumahnya deket-deket pohon bambu itu yang bisa dapat itu. Oskarnya akan kita letakkan di sini ya. Tadinya ini juga stress. Ditreatment dengan cara diluruskan gini. Disenderin. Seger lagi ya, sudah mulai ada tunas ya pak. Ini tingginya sudah 2 meter lebih. Jenis anggurnya Oskar juga ini. Tapi waktu nurunin, botak benar. Yang penting santai saat kita nanam anggur. Nanti dia akan tumbuh juga. Walaupun kelihatan kering aja, dia bisa hidup lagi kalau pon anggur tuh. Oke, kita masukkan secara perlahan di sini. Pelan-pelan pak. Ini medianya enteng ya. Jadi walaupun dengan tangan satu aja tuh enteng banget. Karena pakai media tanam kompos bambu. Kita tinggal ikat. Yang penting kita pertahankan supaya dia nggak gerak-gerak dulu ya. Salah satu trik untuk tanaman bisa terubus atau tumbuh lagi. Dibuat tanamannya tuh dia diem. Tidak bergerak walaupun kena angin. Diusahakan jangan sampai bergerak atau tumbang. Malah itu bahaya. Kita buat dia sampai diem. Kita sangkutin dulu di rambatan bambu. Udah aman ya dia. Pohon anggur dia kita letakkan seperti ini. Jadi kita masukkan ke dalam kotak kayu. Supaya nggak gampang patah. Ya ini kita luruskan dulu seperti ini. Terus di sangga. Diikat pakai plastik bisa atau pakai tali gitu. Nah supaya dia juga nggak kegores-gores ya. Terus ininya juga jangan langsung patah ya posisinya. Ditidurin kayak begini tuh. Ini kami sekalian bawa media tanam kopos bambu. Ini pesanan orang ya. Dan juga beberapa pot yang sudah diisi media tanam. Tentu saja media tanamnya itu media tanam kopos bambu. Let's go kita lanjut. Ya kita sudah sampai. Medianya sudah diturunin sedikit-sedikit. Ya ini setelah diturunin. Panjang sekali ya. Sampai kemari-mari. Terus bercabang ini. Jangan lupa ditidurin ya. Supaya aman dia. Ini tanamannya kemarin kita tanam ini. Sekarang udah segar-segar ya. Kalau ini pohon rambutannya. Nah rambutannya masih ada di sini. Belum rontok ya. Masih bagus. Terus di sini ada terubus baru. Terubus lagi. Ada terubus. Di ujung ada terubus. Ini kayaknya mau diatur ulang ya. Supaya bisa lebih terposisi dengan baik. Kita sedang pasang ke rambutannya menggunakan tap tool. Rambutannya pakai besi ukuran 4 nih kayaknya ya. Maaf ya gelap ya. Karena ini sudah malam. Ya mohon maaf teman-teman. Tidak bisa kita shoot sampai terakhir. Karena semakin gelap ya. Ini sudah malam sekali. Jadi setelah kita pindahkan itu. Kita berikan treatment vitamin B1. Vitamin B1 itu sangat baik untuk menjaga tanaman. Supaya tidak stres ya. Kalau teman-teman mau lebih maksimal lagi bisa menambahkan hormon gibrelin dengan cara disemprot. Dosisnya itu sekitar 1-2 ml per liter. Menggunakan gibrelin yang ukurannya 500 BPM. Dengan pemberian gibrelin itu akan membuat tanaman terus tumbuh. Dan menghentikan stagnasinya. Jadi dia akan lanjut untuk tumbuh. Dan tidak lupa juga tadi supaya bagus pertumbuhannya. Kita rambatkan pada rambatannya. Terus menggunakan tap tool. Dan diarahkan supaya daunnya nantinya bisa tumbuhnya bagus ya. Tidak jatuh ke bawah begitu. Tapi kita rambatkan supaya nanti mataharinya juga bagus mengenai seluruh daun. Tadi gimana Pak kondisi tanamannya? Saat kita pindahkan atau tanam ulang. Gimana Pak daun-daunnya? Si daun masih segar. Kebetulan juga itu sudah lepas sambungan itu sudah sekitar 1 minggu lukis ya. Jadi sudah bagus ya Pak. Jadi ya pambiumnya sudah nempel. Oke. Itu daun bisa menjadi indikator yang bagus untuk menilai apakah tanaman itu bakalan stres berat atau dia akan terus tumbuh ya. Dan tadi kelihatannya si daunnya bagus. Dan kita berdoa semoga tanamannya tumbuh subur. Terus bisa berbuah di tempat yang menanam ya Pak. Benar ya Pak. Amin. Oke. Karena yang namanya pertumbuhan tanaman juga kita tidak bisa mengontrolnya. Bisa jadi nanti suatu saat malah bermasalah ya Pak. Oke. Jadi tetap harus dengan doa. Terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.